Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line Jadi ini sedan paling entry nya Mercy ya, karena basisnya dari A-Class Dia juga masih penggerak roda depan, gak kayak Mercy Line yang kebanyakan penggerak roda belakang Headlamp nya sudah projector LED, dan yang DRL di atas itu sekaligus lampu sein Jadi ini kalau saya unlock, nah itu, itu sekaligus jadi lampu sein Karena ini trim AMG Line, grill nya ya, 3 pointed star yang besar di tengah Di bawahnya juga bumper-bumper khas AMG nih Gak ada fog lamp disini, cuma ada 4 sensor depan Nih ya, headlamp nya sudah LED High Performance Untuk harganya dia Rp 785 juta off the road Untuk mesinnya, oke 1600 cc ya mesinnya, 4 silinder turbo, kayak yang dipakai di GLA 200 juga Output nya dia 156 hp, torsinya 250 Nm Dia penempatan E2 nya disini Untuk ruang mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam Cuma belum hidrolik nih, kayak lah ini Untuk pellet, dia pakai ring 18 inci ya Tutor polis Dengan ban dan lop, SP Sport Max Profil bannya 225-40 R18 Di sisi samping ini, dia kayak ada coakannya di side skirt Cuma tetap sewarna bodi, gak ada aksen chrome ataupun hitam Di aksen juga di spion Yang bentuk huruf C Dan di atas sudah ada atap panoramiknya Serta nih ya, keunggulannya CLA ini juga kayak CLS Dia tuh frameless Spionnya juga auto-folding Handle model tarik sewarna bodi Untuk sisi interior Disini dia bahannya kulit ya Dengan stitching warna merah Yang disini bahannya sweat Di atas ini, sampai disini tetap masih soft touch bahannya Memory seat sebanyak 3 slot Pengaturan elektrik cuma karena jognya bucket seat Ini dummy ya Headrestnya gak aja stable Disini ada tombol power door lock Door handle nya aluminium ya Power window all auto Lengkap dengan window lock Spion tadi ya, electric retract dan sudah auto-folding Di bawah ada speaker Ada cup holder, door pocket Ada lampu di pintu Dan disini ada tombol buat buka bagasi juga nih Ini pedalnya aluminium Transmisi Matic Di atas ini ada park brake nya Sudah elektrik ya Disini Untuk headlamp juga sudah auto Lengkap dengan fog lamp belakang Kuncinya model kunci pistol Dan dia kalau delivery Dapet tombol start stop nya Kisi AC di atas juga modelnya sporty ya Finishingnya aluminium bisa diputar 360 derajat Bahan atas dashboard Juga soft touch Coba kita start up Kondisi pintu terbuka Sudah full TFT MID juga ya Individual door warning Nah ini ya transmisinya Tuas nya disini 7 speed Di kanan ini ada pedal shift untuk menaikan Disini ada audio steering switch Dan bluetooth telephony Yang di kiri sini ada untuk MID ya Nah ini ya Disini tuh ada auto Ini ada speedo format digital Ini data berkendara termasuk rata-rata konsumsi BBM dan kecepatan Eco display Ini ada sisa bensin Ada real time konsumsi BBM ya Di atasnya disana ada outside temperature dan jam Ini ya tadi dari sini semua Ada pedal shift untuk menurunkan Ada saklar wiper di sebelah kiri Setirnya juga sporty ya Jahitannya warna merah Kulit Flat bottom Pengaturan tapi masih manual Nah ini dia Shield telescopic Disini ada cruise control Dan yang di tengah ini Untuk layar head unitnya ya Yang model floating On off nya dia dari sini Ini audionya Belum pakai premium speaker Tapi di CLA ini Serta ada commandernya juga Ini dia vehicle setting Dynamic select Itu ya ada comfort Masing-masing bisa diatur ya Ini juga ada navigasi Radio media Kalau balik ke setting vehicle Tadi misalnya Respon Mesinnya Nah ini comfort Eco Manual Autosport Tapi untuk Ambient light Dia cuma ada setting Terang redup ya Jadi belum bisa diganti-ganti Warnanya Nah itu Dia cuma brightness aja Belum bisa custom warna Finishing disini Warna Silver ya Ada teksturnya PCS yang di tengah sini Tiga Ini tadi head unit Dari sini ada input CD nya Di bawahnya nih tadi shortcut untuk dynamic select Selain tampil disini ya Individual Echo Dan juga sport Juga tampil di Speedo Di sebelah kanan sini ada hazard Dan juga idling start stop AC Masih single zone ya Belum dual zone Pengatur arah semburan tentunya lengkap Termasuk kaca depan untuk front debugger Ini open close air Dan ini speed fan Di bawahnya sini dia ada Asbak Dengan socket lighter Disini ada Tempat penyimpanan Finishing disininya Dove ya Nanti ini commandernya Dua buah cup folder Amres kulit dengan stitching warna merah Di dalam sini ada USB Dan di bawah sini Dilapis ban sejenis blue draw Untuk joknya Yang tengahnya ini sweat Yang kulit yang tepiannya Jahitannya warna merah Serta leg support nya Bisa di extend secara manual Cuma karena model bucket seat Ininya fix ya Seat belt dengan head gesture Cuma gak ada hand grip nih Di baris pertama Sun visor sisi penupang depan Lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Ada Lampu baca kiri kanan Ini lampu kabin Dan juga ini ya Untuk buka tutup Atap Panoramiknya yang Sangat besar ini Ini 3 per 4 atap Gak cuma kaca mati ya Dia bisa dibuka Kacanya Serta juga bisa ditutup Plafonnya Di sisi driver Juga sun visor Lengkap dengan vanity mirror Dan ada lampu di atasnya Ini airbag untuk sisi penupang depan Ini soft touch ya Aksen silver Cuma laci disini Belum ada pengunci nya nih Standar Dilapis ban si jenis blue draw Dan ada backlight nya Untuk airbag Juga lengkap Sampai ke pilar tadi ya Airbag pilar Dan juga yang di sisi Kiri kanan kursi depan Nah ini Ada Emboss nya airbag Untuk pengotoran lombar support Dia elektrik ya 360 derajat Sekarang coba kita lihat Ke belakang Seal plate nya juga nyala ya Mercedes Benz LED warna putih Di belakang Sama kayak di depan ya Masih soft touch sampai ke atas Bahan disininya sweat Amrace nya kulit Dengan sticking warna merah Core window tadi all auto Ininya aluminium Ada tweeter di atas Dan speaker di bawah Ada cup holder Door pocket Dan lampu di pintu juga Duduk di baris kedua Dari sisi leg room Lumayan Gak terlalu gaya Tapi gak terlalu sempit juga Headroom Lalu kelihatannya Rada ngepas Tapi masih belum mentok kepala Disini ada laci penyimpanan Di bawahnya ada Power outlet Dengan asbak Cuma gak ada Seat back pocketnya Di belakang Kedua kursi depan Dan ini layout Dari dashboardnya Penumpang depan Juga dapat memory seat Sebanyak 3 slot ya Elektrik juga kursinya Tentunya Di atas sini Atap panoramiknya Di belakang sini Ada lampu baca ya Masing-masing Kiri kanan Dan ada yang di tengah Nah kalau di depan Gak dapat hand grip Yang di belakang Dapet nih Hand grip model retract Dengan hook Tadi ada back pilarnya Memanjang sampai ke belakang Kayak di depan ya Headrestnya ini fix Yang penumpang tengah Dapat headrest juga Tapi masih fix Sampai Disini ada ini ya Ampres Dengan akomodasi Dua buah cup holder Dan ini ternyata adjustable Bukan fix Cuma lucunya besinya Sampai kelihatan kesini ya Joknya kombinasi juga Sama kayak di depan Yang tengahnya ini sweat Dan sudah isofix Nah ini penggerak depan Tapi tetap ada tunnelingnya ya Buat kenal pot biasanya Untuk rem belakang Dia cakram Dan ini desain dari stoplame-nya Sudah full LED ya Sampai lampu sainnya Ayo kita nyalain lampu sainnya Dari tengah sini Nah ini dia LED bar Lampu sainnya juga sudah LED Lampu platformer juga sudah LED Di bawah sini ada muffler Bentuknya Trapezium Cuma yang di dalamnya sini Tetap tipis ya Bulet Di blackout juga sisi bawahnya Untuk bagasi Elektris Tombol Bukan Masih handle biasa Belum tombol elektris Nah ini kamera mundur disini Kalau dia gak aktif Dia posisi ngumpet ke dalam Ini rapi ya Sampai ke tangkai sini Ditutup cover Sampai ke atas sini Nah ini masih dia Nah tetap masih ban serep Yang digeletakin Di atas bagasi Carpetnya kayak gini nih Ada bordirannya AMG Yang di sebelah kiri sini Dia ada kargonet Dan ada tempat penyimpanan Sini juga ada lampu bagasi Di atas sini dia ada Highmont stop lamp Itu yang panjang Dan ada rear defogger Antenanya model Charfin Ini desain dari belakangnya Dari Mercy CLA200 Sedan terkecilnya Mercy Layout dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian video saya mengenai Mercedes-Benz CLA200 AMG line Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.